Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memujimu ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Segala pujimu ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujimu ku selalu sembahmu Tuhan Tuhan Sama-sama kita pujikan kebaikan Tuhan Yesus Yesus kau sungguh Kau yang layak terima Selamanya ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Kau yang layak terima Semua pujimu ku selalu pujimu Kau yang layak terima semua pujimu Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu ku selalu pujimu Ku selalu pujimu ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Kau yang layak terima semua pujimu Kau yang layak terima semua pujimu Semua pujimu ku selalu pujimu Kau yang layak terima semua pujimu Kau yang layak terima semua pujimu Kau yang layak terima semua pujimu Semua pujimu ku selalu pujimu Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau baik Tuhan, kau baik Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, skala hormat, skala kemuliaan. Engkau ajaib Tuhan, mari angkat tanganmu sembah Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan, Yesus. Engkau layak terima semua pujian, Oh, hormat hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita pujikan. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau adalah layak kudu, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Sujud kepadamu Sebab kau adalah yang kuduh Layak disembah Esa dan ajaiblah kuasamu Tuhan Terima kasih Tuhan Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanku Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau adalah yang kuduh Layak disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah Segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau adalah yang kuduh Layak disembah Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sujud kepadamu Tuhan Mari kita angeti dua tangan kita Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Kami percaya dengan iman dan kami yakini Tuhan Biarlah segala bangsa Segala manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan Biarlah semua lidah mengaku Semua lutut berlutut Tuhan Untuk memuji memuliakan namamu Berharap kepada engkau Bahwa engkau lah satu-satunya jalan kebenaran Engkau lah satu-satunya keselamatan Tuhan Dan kami percaya Tuhan Bahwa setiap kami anak-anakmu Tuhan Engkau berikan kuasa atas kehidupan kami Sebab kami percaya Tuhan Kuasamu tercura dalam kehidupan kami Kami berdoa Tuhan Untuk pemimpin dari bangsa kami Republik Indonesia Tuhan Bapak Presiden Jokowi Sampai kepada menteri-menteri Tuhan Biarlah engkau berikan hikmat Tuhan Biarlah engkau berikan Pengetahuan yang baru Tuhan Supaya mereka dapat menyelesaikan Pandemi COVID-19 Dengan keputusan-keputusan yang diambilnya Tuhan Biarlah itu sesuai dengan kehendakmu Tuhan Berdoa Tuhan terutama Tuhan Untuk para medis Tuhan Para dokter Tuhan Para suster Tuhan Mereka yang tidak jemuh-jemuh Tuhan Mereka yang terus Untuk menjaga untuk merawat pasien Tuhan Kami berdoa Tuhan Biarlah engkau memberikan kekuatan yang ekstra Biarlah engkau memberikan antibody yang ekstra Tuhan Supaya setiap para pasien Tuhan Dapat terawat dengan baik Dan kami percaya Tuhan Badai pasti berlalu Tuhan Dan kami percaya Biarlah semuanya untuk kemuliaan Amal Terima kasih Tuhan Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Dan kami percaya Biarlah dunia ini Sadar Bahwa engkau lah Tuhan Juru selamat kami Mari angkat tanganmu Kita katakan Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudu Layak di semua Mari kita beri sorak-sorak Layak di semua Bangsa sujud kepadamu Sebab kau adalah yang kudu Layak disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah Sekali lagi kita beri suara-suara yang meriah buat Tuhan kita Haleluya Terima kasih Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan Haleluya Amin Haleluya Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita Mari kita siapkan persembahan Tetapi sebelum itu Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Yang pertama adalah gereja setiap hari Membagikan panduan ibadah secara offline Untuk dibagikan dalam doa keluarga Pada setiap jam 9 Di rumah masing-masing Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan Bapak Ibu dapat Meminta di nomor berikut ini Yang kedua adalah ibadah raya minggu New normal secara offline Di gereja Di Jalan Tegal Sari Nomor 60 Surabaya Setiap hari minggu jam 9 jam 11 dan jam 5 sore Jemaat dapat mengikuti protokol-protokol yang sudah disediakan Dan juga hadir tepat waktu Ibadah Super Kids Online tetap diadakan setiap hari minggu jam 10 pagi Di YouTube channel GBI Keluarga Ala Blessing Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja Dipersilakan untuk mengikuti ibadah secara live streaming Di YouTube channel GBI Keluarga Ala Blessing Pada setiap jam-jam ibadah yang berlangsung Yaitu jam 9, jam 11 dan jam 5 sore Bagi pemirsa yang membutuhkan pelayanan pastoral Seperti konseling, gunjungan, baptisan, pernikahan dan sebagainya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor sekretariat gereja Di nomor berikut ini Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Mari kita siapkan hati kita Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu bisa memberi secara QR Code Bapak Ibu bisa scan lewat OVO, Dana, Shopee, Pay dan semua platform online yang ada Atau Bapak Ibu bisa transfer lewat BCA di nomor berikut ini Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami dalam surga kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Penyertaanmu luar biasa Tuhan Sehingga hari ini kami dapat beribadah bersama-sama Itu semua karena anugerahmu Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi yang terbaik Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaanmu Terutama Tuhan di kota Surabaya ini Melalui GBI Keluarga Allah Blessing Terima kasih Tuhan kami siap memberi Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan Amin Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberi Tuhan Yesus memberkati Satu kebahagiaan dimana Tuhan memberikan waktu kepada kita Untuk bersama-sama menyimak, berdoa, mendengar firman Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan Di ibadah Blessing Night ini mari kita berdoa Memohon pimpinan Tuhan Bapak dalam surga kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan Kami mewartakan Tuhan Dan kami belajar bersama bagaimana kami boleh menjadi Pewarta, pembawa damai dan pembawa harapan Karena kami percaya di dalam Tuhan ada harapan yang besar Kami percaya bahwa kami ditugaskan menjadi hamba-hamba Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kebenaran Dan menyalurkan berkat Tuhan Kami siap mendengar firman, kami siap diberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Satu kebahagiaan kita boleh bersama-sama Mendengar firman Tuhan lewat Ibadah Blessing Night online Mari kita bersama-sama melihat slide saya Temanya di dalam bulan-bulan ini GBI Sehati Kita dibawa bersama Mewartakan Tuhan Yang difokuskan yaitu apa? Lewat komunitas sejati Di antara kita siapapun kita pasti akan berhadapan dengan komunitas-komunitas Baik yang ada di komunitas pekerjaan kita Baik yang ada di dalam komunitas kehidupan kita Komunitas aktivitas kita Bagaimana kita sebagai anak Tuhan Bagaimana kita sebagai anak Tuhan Dituntut lewat komunitas sejati Untuk apa? Membawa damai dan harapan Tema kita pada ibadah Blessing Night pada sore hari ini adalah Membawa damai Bagaimana kita sebagai anak Tuhan Apa yang diharapkan Membawa damai yang bagaimana Mari kita bersama-sama menyimak Dalam pemberitaan firman Tuhan Matius Pasal 5 ayat yang ke-9 Matius pasal 5 ayat yang ke-9 Saya akan bacakan Demikian bunyi firman Tuhan Ucapan bahagia kotba di bukit Dimana Tuhan mewartakan kepada kita Di ayat yang ke-9 Demikian bunyinya Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Ada satu penegasan Siapa yang disebut anak-anak Allah Apa mereka yang rajin ke gereja Mungkin benar Siapa yang disebut anak-anak Tuhan Mungkin mereka yang bawa Alkitab Kalau pergi beribadah Mungkin ada yang dikatakan anak Tuhan itu Yaitu mereka yang Rapi Begitu ya Mereka yang Apa namanya Yang banyak macam lah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Cuman ada satu hal yang dikatakan Di dalam ucapan bahagia pada waktu kotba di bukit Yang disebut anak Allah Yaitu siapa Orang yang membawa damai Artinya apa Artinya tidak gampang marah Artinya apa Artinya tidak gampang Gontok-gontokan dan protes Bahkan yang tidak suka Sukanya apa Ngomel Justru dikatakan bahagialah orang yang suka Membawa damai Kenapa dikatakan harus berbahagia Kenapa dikatakan Saya bold Saya garis Saya kasih tebal Bahagia Membawa damai Bukan hanya Kalangan anak-anak Tuhan Bapak Ibu dan jemaah Tuhan Orang-orang lain juga mengatakan Kalau tenang Berpikiran lebih baik Bisa membawa Kesejukan Ada berkat di dalam Jadi Matthew 5-9 ini Mengatakan bahagia Hanya apa Orang yang bawa damai Karena itu adalah ciri Anak-anak Tuhan Secara fisik Mungkin kita dilahirkan Orang yang suka protes Bapak Ibu Mungkin di kalangan keluarga Saudara dan saya Belajar Tidak mudah Tidak bisa Pak Menerima hal-hal yang Ya nerima Kalau kita disakiti Kita harus marah Kita harus berjuang untuk protes Tapi firman Tuhan mengatakan Kita harus membawa damai Kenapa? Karena orang yang bawa damai adalah Salah satu contoh Anak-anak Tuhan Di dalam stage saya Saya tulis ada teladan Yang mau kita pelajari Pada malam hari ini Satu teladan Yaitu Barnabas Siapa Barnabas? Apa yang ada di dalamnya? Saya tulis di dalam slide saya Kalau Bapak Ibu perhatikan Barnabas itu adalah Anak penghiburan Dia seorang lewi Dari Siprus Bapak Ibu bisa lihat Apa sih Yang menjadi teladan Si Barnabas ini? Barnabas ini artinya Anak penghiburan Anak yang menghibur Orang-orang lihat Barnabas ini Orang tuanya sudah kasih Omongan Sudah berharap Ketemu Barnabas Bukan ketemu konflik Tapi ketemu Barnabas ini Ketemu penghiburan Dan kekuatan Juga dikatakan Dia adalah seorang lewi Artinya lewi apa Bapak Ibu? Dia seorang yang full time Dia seorang yang Suku Yang memang Melayani Tuhan Ada 12 suku Bangsa Israel Salah satunya lewi Dan dikatakan Dia berasal dari Siprus Apa yang ada di dalamnya? Mari kita buka Yang pertama Memiliki hati Yang memberi Mari sama-sama Katakan saya Memiliki hati Yang memberi Kata kuncinya apa? Punya hati Untuk apa? Berbagi Mari kita buka bersama Di dalam kisah Para Rasul Pasal 4 Ayat 36 Sampai ayat yang ke 37 Kisah Rasul Pasal 4 Ayat 36 Sampai ayat yang ke 37 Saya akan bacakan Demikian pula Dengan Yusuf Yang oleh Rasul Rasul disebut Bernabas Artinya Anak penghiburan Seorang lewi Dari Siprus Ia menjual ladang Miliknya Lalu Membawa uangnya itu Dan Meletakkannya Di depan Kaki Rasul Rasul Apa yang dikatakan Bapak Ibu dan Jemaah Tuhan Kalau dikatakan Ayat 36 Itu jelas Bahwa dia adalah Anak penghiburan Yusuf yang disebut Bernabas Dikatakan juga Apa? Dia seorang lewi Cuman yang menjadi Kebanggaan kita Bersama Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Seorang lewi itu Biasanya apa? Berharap dari Berkat-berkat Anak-anak Tuhan Lainnya Kenapa dikatakan begitu? Karena Lewi ini adalah Hidup dari pemberian Bapak Ibu Seorang lewi Seorang pendeta Seorang hamba Tuhan Itu adalah kaum lewi Yang pada zaman Alkitab itu Dia tidak bekerja Apa-apa Dan tidak berusaha Apa-apa Hanya tugasnya Melayani Tuhan Cuman dikatakan Ayat yang ke 37 Kita boleh belajar Bersama Dikatakan apa? Ia menjual Ladang miliknya Yang dia miliki Dari sebelumnya Dari harta orang tuanya Tidak disebutkan Ladang ini Asalnya dari mana Cuman saya tahu Kalau keturunan lewi Biasanya itu tugasnya Melayani Tuhan Dia bukan berusaha Mencari uang Berusaha mencari duit Cuman mungkin Bisa jadi Harta orang tuanya Bisa jadi juga Ladang ini Dari mana Saya berusaha mencari Bisa juga Tidak jelas Mungkin ladang ini Pemberian dari Jemaat yang lain Tapi perikobnya Adalah cara hidup Jemaat Bagaimana Apa sehati Sejiwa Ayat 32 Dikatakan Tidak seorang pun Berkata Bahwa sesuatu Dari kepunyaannya Adalah kepunyaan sendiri Tapi kepunyaan Bersama Nah kemudian Yusuf yang namanya Barnabas ini Dia Punya teladan Kenapa dikatakan Punya teladan Karena dia ini Bukan pekerja Yang punya harta banyak Mungkin harta itu Dari orang tuanya Saya katakan tadi Atau mungkin Harta itu Dia dapat Dari orang lain Atau mungkin Dia menerima Dari orang lain Cuman dikatakan apa Si Yusuf Si Barnabas ini Namanya saja Penghiburan Dan dia Menjual Ladang Miliknya Bukan hanya itu Dikatakan Kalau menjual Kemudian untuk Foya-foya Untuk menikmati hidup Itu oke Bapak Ibu Karena miliknya Sendiri Cuman yang kita Pelajari disana Saya tulis Bukan hanya Dia menjual Ladang Miliknya Tapi apa Bawa uang itu Untuk pelayanan Dikatakan Lalu Barnabas Atau Yusuf Membawa Uangnya itu Dan meletakkannya Di depan Kaki Rasul-rasul Kalau dibilang Apa sih Yang mau dicari Di dalam Kehidupan Jemaat Mula-mula Salah satunya Barnabas ini Dia mau kasih teladan Bapak Ibu Bahwa Punya Hati Untuk Memberi Kalau kita Lihat ada Seorang Wanita Tua Dia memberi Dikatakan Alkitab Mencatat Bahwa dia Memberi Lebih banyak Bukan Masalah Nominalnya Tapi dia Memberi Dari Kekurangannya Demikian Juga Yusuf Yang namanya Barnabas Ini Mungkin Dia punya Satu Ini Hartanya Bapak Ibu Ladang Miliknya Dia Rela Jual Karena Dia punya Hati Untuk Melayani Tuhan Karena Milik Dia Adalah Milik Tuhan Bapak Ibu Dan Jemaah Tuhan Mari kita Belajar Sama Dengan Barnabas Apa yang Kita Miliki Hari Hari Ini Mungkin Beberapa Tahun Yang Lalu Satu Kebanggaan Satu Kesenangan Kita Orang Lain Boleh Lihat Kita Berhasil Tapi Pada Saat Masa-masa Pandemi Pada Saat Masa-masa New Normal Ini Semuanya sia-sia Bapak Ibu Pengkotba Mengatakan Semuanya sia-sia Usaha Menjaring Angin Karena Harta Punya Dimanapun Bisa Tapi kita Mau kesana Kadang Kadang Takut 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 Virus Takut Penyakit Saya ingat Ada Saudara Bapak Ibu Dia punya Tanah Di lokasi Di luar Surabaya Bapak Ibu Waktu itu Beli Punya Celengan Agak jauh Di Krian Atau Di Mojokerto Atau Di mana Pada Masa-masa Ini Ditanya Mau dijual Kenapa Tidak Sanggup Bersih-bersih Di sana Kenapa Situasinya Tidak Memungkinkan Mungkin Waktu itu Bangga Mari kita Punya hati Bukan untuk Mengeruk Harta Punya hati Bukan untuk Mencari Harta Tapi punya hati Untuk apa Memberi Bapak Ibu Memberi Untuk apa Untuk Pekerjaan Tuhan Karena kita Tahu Segala sesuatu Milik Tuhan Di ibadah Minggu Yang lalu Ibadah Offline Pak Gembala Bilang Ingat Peristiwa Ayub Dia Boleh Punya Segala sesuatu Tapi Akhirnya Kehilangan Yang begitu Cepat Bapak Ibu Bukan Hanya Kehilangan Uang Tapi Kehilangan Anak Yang merupakan Titipan Daripada Tuhan Makanya Hari ini Bersyukur Dengan ada Pandemi Yang masih Berjalan Dan kita Lewati Ini Bapak Ibu Kita Diingatkan Tuhan Yang kita Punya Bukan Untuk Milik Kita 100% Tapi untuk Apa Bapak Ibu Untuk Memberi Dan Barnabas Memiliki Teladan Yang baik Dia Cuman Punya Ladang Ini Dia Jual Dia Bawa Uangnya Untuk Apa Untuk Pelayanan Coba Mencari Hal Hal Yang Lain Apa Janji Tuhan Dalam Memberi Bapak Ibu Kenapa Sampai Yusuf Kenapa Sampai Barnabas Ini Punya Teladan Dia Tahu Bahwa Hidupnya Untuk Tuhan Dia Tahu Bahwa Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kaya Bulan Lalu Saya Kotba Di Gb Kuala Blessing Saya Katakan Berkat Tuhan Yang Jadikan Kaya Kenapa Susah Paya Tuhan Menambah Artinya Apa Bapak Ibu Artinya Berarti Kita Santai Santai Berarti Kita Tidak Usah Bekerja Berarti Kita Diam Aja Saya Juga Ada Kotba Di Ibadah Sum Di Tempat Yang Lain Saya Katakan Bukan Berarti Kita Malas Belajar Kepada Semut Tuhan Bilang Apa Perhatikan Langkahnya Semut Ini Semangat Dalam Mencari Pekerjaan Musimnya Yang Ada Dia Lakukan Sehingga Pada Musim Yang Dia Berhalangan Semuanya Disiapkan Sudah Ada Alkitab Juga Bilang Tidak Kerja Jangan Makan Jelas Bapak Ibu Di Kitab Paulus Bilang Tidak Kerja Tidak Usah Makan Artinya Apa Artinya Memang Tuhan Itu Menyuruh Kita Bekerja Bukan Menyuruh Kita Males Cuman Ingat Bahwa Yang Menjadikan Itu Tuhan Menjadikan Kaya Itu Dari Tuhan Menjadikan Sehat Dari Tuhan Boleh Manusia Berusaha Makan Ini Makan Itu Tapi Kalau Sudah Waktunya Tuhan Panggil Berangkat Apa Si janji-janjinya Dalam Memberi Bapak Ibu Kenapa Sampai Si Barnabas Si Yusuf Yang disebut Barnabas Ini Dia Menjual Ladangnya Membawa Uang Itu Untuk Pelayanan Buka Matius Pasal 10 Ayat 42 Matius Pasal 10 Ayat 42 Demikian Bunyi firman Tuhan Dan Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secangkir Sajapun Kepada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Ia Muridku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia Tidak Akan Kehilangan Upahnya Daripadanya Dikatakan Apa Bapak Ibu Sesungguhnya Ia Tidak Akan Kehilangan Kok Bisa Pak Dunia Mengajarkan Kita Memberi Akan Berkurang Dunia Mengajarkan Di Doar Tuhan Kalau Kita Memberi Akan Habis Cuma Dikatakan Kalau Kita Perhatikan Matius 10 42 Ini Apa Janji Dalam Memberi Kalau Kita Memberi Air Tidak Akan Kehilangan Kalau Kamu Memberi Sesuatu Untuk Tuhan Tidak Akan Kehilangan Kehilangan Apa Kehilangan Upah Daripadanya Artinya Apa Bapak Ibu Tuhan Selalu Melihat Tuhan Tuhan Selalu Melihat Apa Yang Kita Perbuat Mana Yang Baik Mana Yang Jahat Oleh Sebab Itulah Jangan Berbuat Jahat Tuhan Melihat Artinya Apa Bapak Ibu Tidak Akan Kehilangan Kalau Kita Pelit Kalau Kita Menutup Diri Berkatakan Tertutup Buka Buka lagi Yang Lain Markus Pasal 9 Ayat 41 Injil Markus Pasal 9 Ayat 41 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Memberi Kamu Minum Secangkir Air Dan Karena Kamu Adalah Pengikut Kristus Lebih Jelas Pengikut Kristus Karena Kita Adalah Pengikut Kristus Ia Tidak Akan Kehilangan Upahnya Sekali Lagi Sesungguhnya Barang Siapa Memberi Kita Belajar Untuk Memberi Apa Yang Kita Punya Memberi Apa Yang Kita Mampu Salah Satunya Minum Secangkir Air Oleh Karena Kamu Pengikut Kristus Ini Kata kunci Yang kedua Seringkali Orang Memberi Karena Mau Mendapat Sesuatu Yang Lebih Bukan Kalau Alkitab Mengatakan Kalau Kamu Memberi Dan Karena Kita Adalah Pengikut Kristus Kristus Datang Ke Dunia Memberikan Apa Nyawanya Memberikan Apa Hidup Yang Kekal Memberikan Apa Sorga Yang Mulia Satu Satunya Tuhan Kirim Yesus Untuk Datang Ke Dunia Dikatakan Karena Karena Kita Pengikut Kristus Yang Diikuti Kristus Sehingga Dikatakan Apa Tidak Akan Kehilangan Jadi Jangan Pernah Takut Untuk Memberi Saya Belajar Bapak Ibu Bagaimana Memberi Untuk Diberi Saya Punya Orang Tua Bapak Ibu Bapak Mama Saya Masih Ada Masih Sehat Kebutuhannya Saya Belajar Adalah Kebutuhan Saya Biar Orang Bilang Iya Pak Itu Gampang Orang Tua Tidak Gampang Bapak Ibu Salah Satu Hal Yang Diingat Adalah Orang Tua Karena Janji Tuhan Sayang Orang Tua Panjang Umur Berarti Apa Karena Panjang Umur Bukan Karena Aturan Di dalam Alkitab Bilang Apa Kasihi Orang Tuamu Dalam Tuhan Saya Bersyukur Mas Bunya Kedua Orang Tua Saya Selama Saya Masih Bisa Kasih Saya Kasih Bapak Ibu Tahu Memberi Tuhan Tambahkan Lebih Memberi Tuhan Tambahkan Lebih Memberi Tidak Pernah Berkekurangan Karena Apa Saya Mengimani Markus 9 41 Matthew 10 42 Memberi Air Secangkir Saja Tidak Kehilangan Bapak Ibu Saya Bersyukur Ikut Tuhan Lewat Tahun Lewat Bulan Tidak Pernah Takut Bapak Ibu Justru Orang tua Saya melihat Di masa pandemi Ini berkat Tuhan Terus Mengalir Sampai Mama Saya bilang Karena Kamu sayang Kepada Orang tua Saya bilang Amin Saya bilang Saya berjuang Hitungannya Banyak Lumayan Bapak Ibu Tapi Yang spektakuler Tuhan Tambahkan Yang spektakuler Asal Asal apa Tidak Takut Kehilangan Karena Janji Tuhan Tidak Kehilangan Upahmu Upah Memberi Tuhan Kasih Bapak Ibu Satu ayat Lagi Kita banyak Bicara Tentang Memberi Lukas 6 Ayat 38 Yang Bagian A Lukas 6 Ayat 38 Bagian A Yang Buka Alkitab Di rumah Masing-masing Kita baca Bersama Demikian Bunyi firman Tuhan Berilah Dan Kamu Akan Diberi Sampai Situ Saja Mari kita Hafal Berilah Dan Kamu Akan Diberi Ayat Ini Favorit Bapak Ibu Di dalam Kita ingat Kita sudah Hafal Memberi Lagi Tapi Esensi Di dalam Mengikut Tuhan Memberi Bapak Ibu Dari Awal Yesus Datang Ke Dunia Memberi Dirinya Dari Awal Maria Mau Dia Memberi Kandungannya Dari Awal Yusuf Mau Dia Juga Sama Memberi Apa Diri Untuk Yesus Supaya Maria Tidak Malu Orang Majus Memberi Hartanya Gembala Gembala Memberi Hatinya Dari Awal Kita Belajar Mengenai Apa Memberi Karena Apa Kalau Kamu Memberi Kamu Akan Diberi Saya Mengimani Juga Bapak Ibu Beri Kamu Akan Diberi Al Kita Bilang Suatu Takaran Yang Digoncang Yang Diapain Intinya Memberi Berani Tidak Bapak Ibu Memberi Kadang 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 Masa Pandemi Ini Membuat Kita Semakin Mengecangkan Ikat Pinggang Karena Semuanya Pada Serat Bapak Ibu Semuanya Pada Susah Cuman Yang Jadi Masalah Pada Saat Kita Memberi Ada Satu Janji Tuhan Apa Kamu Akan Diberi Mari Kita Punya Iman Saya Memberi Karena Saya Sudah Diberi Tuhan Saya Berbagi Karena Saya Sudah Dibagikan Berkat Yang Besar Dari Tuhan Amin Itu yang Pertama Teladan Si Barnabas Yusuf Ini Yaitu Memberi Dengan Hati Untuk Apa Memiliki Hati Bapak Ibu Kalau tidak Punya Susah Memiliki Hati Untuk Apa Memberi Kuncinya Apa Dalam Ikut Tuhan Yusuf Memberi Hal Yang Kedua Apa Yang Boleh Kita Teladani Di Dalam Membawa Damai Dan Harapan Yang Kedua Memiliki Hati Yang Mengampuni Kita Buka Bersama Bagaimana Memiliki Hati Yang Mengampuni Dalam Kisah Para Rasul Pasal 9 Ayat Yang Ke 26 Sampai Ayat Yang Ke 27 Kisah Para Rasul Pasal 9 Ayat 26 Sampai Ayat Yang Kedua 27 Temanya Saulus Dalam Lingkungan Saudara Saudara Saulus Sebelum Percaya Tuhan Setelah Percaya Tuhan Namanya Paulus Itu Perbedaannya Bapak Ibu Mari Mari Baca Kisah Para Rasul Pasal 9 Ayat 26 Sampai Ayat Yang Ke 27 Demikian Bunyi firman Tuhan Setibanya Di Yerusalem Saulus Mencoba Menggabungkan Diri Kepada Murid Murid Tetapi Semuanya Takut Kepadanya Karena Mereka Tidak Percaya Bahwa Ia Juga Seorang Murid Ayat 27 Tetapi Barnabas Menerima Dia Dan Barnabas Membawanya Dia Kepada Rasul-rasul Membawa Si Saulus Yaitu Yang Paulus Sekarang Namanya Dan Menceritakan Kepada Mereka Bagaimana Saulus Melihat Tuhan Di Tengah Jalan Dan Bawa Tuhan Berbicara Dengan Dia Dan Bagaimana Keberaniannya Mengajar Didamsik Dalam Nama Yesus Saya Tulis Dalam Set saya Bapak Ibu Banyak Orang Pada Saulus Bertobat Saulus Berubah Banyak Orang Takut Banyak Orang Tidak Percaya Kalau Saulus Ini Berubah Yang Muncul Apa Bapak Ibu Dalam Identitas Dalam Paradigma Berpikir Yang Kita Bahas Bulan Demi Bulan Di GBI Keluarga Alah Blessing Ini Bapak Ibu Pola Pikirnya Pola Pikir Lalu Masa Lalu Pak Gembala Bilang Masa Lalu Harus Ditinggalkan Masa Lalu Bukan Itu Diingat Terus Banyak Orang Hidup Apa Bapak Ibu Ayat Yang Ke 26 Ini Di dalam Kisah Rasul Pasal 9 Dikatakan 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 Bapak Ibu Di dalam Ayat Yang 26 Murid Murid Takut Murid Murid Tidak Percaya Bahwa Paulus Ini Juga Seorang Murid Karena Apa Bapak Ibu Dulu Pembunuh Dulu Jahat Dulu Tidak Bener Dulu Membunuh Anak Anak Tuhan Sehingga Pada Saat Itu Banyak Orang Takut Banyak Orang Tidak Percaya Kalau Dia Berubah Ada Banyak Pemikiran Pemikiran Kuno Pemikiran Pemikiran Kita Selalu Ingat Yang Lalu Yang Jelek Tapi Firman Tuhan Bilang Apa Bapak Ibu Lewat Teladanya Si Barnabas Yusuf Ini Dia Mengatakan Apa Dia Tidak Takut Dan Percaya Justru Kalau Kita Tahu Paulus Ini Menulis Surat Begitu Banyaknya Ini Bapak Ibu Dia Tahu Yang Orang Yang Yakin Pertama Si Saulus Berubah Paulus Menjadi Hamba Tuhan Yaitu Siapa Barnabas Kalau Saat itu Paulus Diterima Tidak Ada Yang Namanya Barnabas Tidak Ada Yang Yusuf Ini Untuk Menarik Meyakinkan Kepada Imam Ini Anak Tuhan Ini Berubah Dulu Jahat Dulu Tidak Bener Mungkin Alkitab Perjanjian Baru Tidak Banyak Yang Menulis Bapak Ibu Jasa Mereka Mungkin Iluminasi Tuhan Tuhan Berikan Cuma Masalahnya Tuhan Mau pakai Orang Yang Tidak Berguna Orang Yang Pembunuh Orang Yang Jahat Orang Yang Kejam Tuhan Buktikan Di Dalam Menulis Kebenaran Firman Tuhan Lewat Alkitab Justru Saya Bilang Teladan Barnabas Ini Dia Punya Hati Yang Mengampuni Bapak Ibu Disakiti Orang Lain Tidak Percaya Orang Lain Punya Skeptis Marah Mungkin Orang Lain Tidak Peduli Karena Tidak Bener Hidupnya Tapi Barnabas Ini Belajar Bahkan Dia Apa Dikatakan Di dalam Bagian Kedua Yang Saya Tulis Bukan Hanya Dia Tidak Takut Bukan Hanya Barnabas Percaya Kalau Saulus Berubah Menjadi Anak Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Bahkan Dikatakan Apa Dia Yang Berani Bercerita Dia Nerima Paulus Saya Tulis Dia Membawa Kepada Rasul-rasul Dan Cerita Bahwa Saulus Ini Berubah Bahkan Dikatakan Apa Dulu Dia Mengani Aya Yang Namanya Anak Anak Tuhan Sekarang Dia Mengajar Di Dalam Nama Yesus Ayat Ayat 27 Dikatakan Tetapi Barnabas Menerima Dia Barnabas Membawa Kepada Rasul-rasul Dan Barnabas Menceritakan Kepada Mereka Bagaimana Keberanian Mengajar Didamsik Dalam Nama Yesus Karena Didamsik Bapak Ibu Tuhan Menegur Tuhan Mengajar Mengajar Yang namanya Apa Si Saulus Ini Buta Disembuhkan Dia mengalami Mujisat Dia Dianiaya Dia Dijama Tuhan Dan Dia Sebagai Pewarta Kerajaan Tuhan Siapa Yang Nyangka Bapak Ibu Orang Kejam Kok Orang Jahat Kok Penganiaya Anak-anak Tuhan Kok Tapi Yang namanya Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bahkan Dikatakan Apa Dia Berani Mengatakan Dalam Nama Yesus Dulunya Benci Dengan Yesus Sekarang Apa Cinta Kepada Yesus Ini Yang Orang Boleh ingat Kiprahnya Paulus Orang Boleh ingat Surat Paulus Begitu Banyak Di dalam Perjanjian Baru Dia tulis Hampir Separuh Dan Sebagian Besar Cuman Kalau Lihat Siapa Yang Membawa Damai Dan Harapan Seorang Kecil Yang Bernama Barnabas Paulus Tidak Mungkin Jadi Besar Kalau Tidak Dibawa Oleh Barnabas Tidak Dikenalkan Oleh Barnabas Sebagai Apa Sebagai Pembawa Damai Markus Pasal 11 Ayat 25 Sampai Ayat Yang 26 Mari Kita Baca Bersama Markus Pasal 11 Ayat 25 Sampai Ayat Yang 26 Dan Jika Kamu Berdiri Untuk Berdoa Ampunilah Dahulu Sekiranya Ada Barang Sesuatu Dalam Hatimu Terhadap Seorang Supaya Bapamu Yang Disorga Mengampuni Kesalahan Kesalahan Mengampuni Diampuni Satu Ayat Efesus 4 Ayat 32 Efesus Pasal 4 Ayat 32 Tetapi Indaklah Kamu Ramah Seorang Terhadap Yang Lain Penukasi Mesra Dan Saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di Dalam Kristus Telah Mengampuni Kamu Satu Ayat Terakhir Kolose 3 Ayat 13 Sampai Ayat Yang Ke 14 Kolose Pasal 3 Ayat 13 Sampai Ayat Yang 14 Sabarlah Kamu Seorang Terhadap Yang Lain Ampunilah Seorang Akan Yang Lain Apabila Yang Seorang Menaruh Dendam Terhadap Yang Lain Sama Seperti Tuhan Telah Mengampuni Kamu Kamu Berbuat Juga Demikian Ada Hal Yang Tuhan Mau Sampaikan Mengampuni Maka Kita Akan Diampuni Menerima Maka Kita Akan Diterima Paulus Sudah Memberikan Satu Statement Bahwa Dia Mengalami Tuhan Karena Peran siapa Peran seorang yang bernama Barnabas Mari kita punya hati Mengampuni Bapak Pemberesan Hubungan Melancarkan Berkat Tuhan Hati Yang Susah Hati Yang Sumpah Karena Ada Musuh Ampuni Dia Mari malam Ini Bapak Ibu Kita Belajar Dua Hal Yang Pertama Kita Memiliki Hati Yang Memberi Dan Kita Memiliki Hati Yang Mengampuni Sehingga Poin Berikutnya Kita Belajar Memuridkan Menjadi Murid Barnabas Ikut Paulus Barnabas Dampingi Paulus Satu Tahun Kalau kita Belajar Lewat Kebenaran Kebenaran Untuk Apa Belajar Kebenaran Firman Tuhan Meskipun Akhirnya Paulus Dipakai Tuhan Luar Biasa Tapi Ingat Membawa Damai Dan Harapan Di Slide Saya Terakhir Saya Tuliskan Kunci Hidup Apa Kunci Hidup Yang Ada Dalam Hidup Kita Mari Kita Baca Bersama Menjadi Pembawa Damai Dan Harapan Dimanapun Berada Sekali lagi Kita Baca Kunci Hidup Ini Apa Menjadi Pembawa Damai Membawa Harapan Dimanapun Kita Berada Amin Mari Kita Berdoa Bahwa Dalam Suga Kami Percaya Bahwa Hidup Kami Adalah Hidup Yang Berkemenangan Di Dalam Tuhan Kami Belajar Kami Memwartakan Tuhan Di Dalam Komunitas Sejati Kami Sebagai Pembawa Damai Dan Harapan Yang Tidak Akan Pernah Hilang Janjimu Tuhan Mengingatkan Kami Bagaimana Kami Belajar Memberi Bagaimana Kami Belajar Yang Memberi Akan Diberi Dan Kami Belajar Yang Kedua Untuk Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Berkati Tuhan Ibadah Blessing Night Berkati Tuhan Pendengar Pendengar Cara Online Tuhan Yang Menghadapi Persoalan Hidup Boleh Belajar Mengasihi Tuhan Yang Menghadapi Pergumulan Pergumulan Hidup Boleh Belajar Tetap Memberi Karena Esensi Kehidupan Kristen Memberi Seperti Tuhan Yesus Berkati Pemberitaan Firman Tuhan Berkati Apa Yang Sudah Kami Dengar Ajar Kami Membawa Berkat Lewat Fisik Hidup Kami Menjadi Pemberita Kebenaran Firman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Bapak Ibu Dan Jemaah Tuhan Kita Terima Berkat Tuhan Kita Arahkan Tangan Kita Arahkan Hati Kita Arahkan Hidup Kita Untuk Menerima Berkat Berkat Yang Asalnya Daripada Tuhan Kiranya Kasih Karunia Dari Allah Bapak Kekuatan Kuasa Dari Tuhan Yesus Dan Persekutuan Rokudus Yang Manis Memberkati Kita Menyertai Kita Mulai Dari Hari Ini Sampai Marnata Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kali Yang Percaya Mengimani Katakan Bersama Saya Amin Demikian Kebenaran Firman Tuhan Sampai Jumpa Pada Ibadah Blessing Night Tuhan Yesus Memberkati Amin